build, class, bear, stats, skill, iqf, dan critnya langsung aja kita gas kan welcome back to my snots wintopup.com tempat top up termurah teman-teman langsung aja search di google teman-teman wintopup.com kita bakal top up necrow ya biologin disini ada google, facebook, dan apple id dan masukin email teman-teman password, nickname, dan server jangan sampai salah inputnya ya dan kita mau top up blackwing ya contohnya harganya cuma 292.000 murah banget kalau di in-game itu harganya 330.000 lebih mahal pembayarannya gampang banget semuanya ada ya BCA, Chris Mandiri, BNI, Aflamat, Indomaret, OVO, Dana, dan SopiPay juga ada dan jangan lupa isi vouchernya snots teman-teman ya nomor whatsappnya jangan lupa ya dimasukin, jangan sampai salah juga dan langsung aja beli sekarang pertama kita bakal bahas ekipnya ya ini ekipnya snots udah biru ya kalau teman-teman masih hijau teman-teman bisa pakai ekip yang ada ACC-nya bisa craft di crafting yang normal ya armor dan cari aja yang ada ACC-nya kalau kepala kayaknya gak ada ya kepala cari yang defend yang gede contohnya yang ini sama yang ini ya dan yang buat bajunya teman-teman bisa pakai yang ini ya defendnya lebih gacor ya sama kayak snots nih yang pakai dan itu paling bagus kita lanjut ke bottom ini calonannya pilihlah yang ada ACC-nya ya soalnya kita progress leveling ke level 45 ya kalau ekip hijau dan ini glow face-nya tangannya cari juga yang ada ACC-nya yang itu adalah brave ya ini ada ACC-1 ini ekipnya bagus buat progress leveling juga kalau teman-teman belum level 45 ya dan ini sepatunya sepatu bisa pakai yang ada ACC-nya juga brave juga ya ini ada ACC juga buat nambah ACC dan capnya bebas yang mana aja sama aja semuanya tapi yang ini yang putih ini yang bagus ya nambah mark HP jadi itu buat apanya armornya dan senjatanya itu kalau kalian masih level 45 ya hijau itu bebas sih senjatanya ya tergantung situasi aja atau kalau boleh ini ya senjatanya yang ini aja ini paling top senjatanya oke kita lanjut ke apanya aksesorisnya ya ini aksesorisnya yang warna hijau itu pake lah yang ini sudah lit ya ini nambah defense teman-teman atau kalau mau nambah apa damage cari yang kuncit ini bagus nambah melee damage jadi serang kita tambah sakit senat pake ini juga ya dan kalau teman-teman udah level 45 ini bagus necklacenya nambah defense soalnya level 45 itu butuh defense buat farming biar serangan monster itu miss-miss teman-teman ya dan lanjut ke airingnya airingnya bisa pake yang platina ya platina ini aksesoris yang paling gacor untuk senat ya ini nambah defense again normal tipes ya ini buat nambah defense ke normal monster biasa ya kecuali boss itu gak efek dia jadi buat monster biasa dia efek jadi ini bagus ya buat airingnya kalian bisa pake dua ya dan ini ini snout pake rubelit ya nambah haper agent itu bagus juga dan ringnya kalau masih hijau teman-teman bisa pake platina platina ini ring the best buat leveling bono ACC again normal itu nambah tiga ini ring bagus banget teman-teman bisa pake kalau biru ya paling ini ini paling murah juga dan kalau airing ya teman-teman bisa pake yang ini necklace juga bikin belt pake lah yang kunjit ya nambah ada make red ini bagus banget kalau teman-teman masih equip hijau dan progress leveling juga dan snout bakal liatin equipnya revendnya di sekundari carilah ACC dan critical ya intinya ACC dulu yang pertama kalau dapet satu ACC nya itu udah stop dulu ditahan dulu ya itu udah bagus senjata juga begitu ACC juga dan kakinya snout cari defense ya revendnya ini revendnya buat equip biru aja biru ke atas dan ini chapnya defense juga snout cari defense biar serangan monsternya miss miss kayak disini ya disini snout lagi hunting di celano level 43 serangan maksudnya udah evaded dan begitu juga dengan kepalanya kalau equip biru carilah equip yang opsi defensenya itu banyak ya teman-teman ya jangan cari yang ACC soalnya defense itu susah dicari dan ini ringnya aksesorisnya snout belum pake aksesoris biru ya cuma pake cap doang teman-teman bisa lihat ACC snout 185 itu udah lumayan gede ya apalagi pake ACC biru itu udah mungkin udah naik 160 atau 200an buat ACC carilah yang defense ya ini karena refine-nya sedikit snout tahan dulu di BPA demikret ini bagus juga ya ACC aksesoris cari ya yang defense baltina 2 ini 2 soalnya bisa pake yang kembar dan ini holy relic-nya pesempat ini hoki banget snout kalau teman-teman bisa plus 3 plus 2 itu bagus juga cari juga revend-nya itu defense juga amulet-nya tergantung situasi kalau teman-teman MP-nya boros bisa pake amulet yang MP kalau HP-nya mau banyak ya pake yang amulet of life ini HP-nya gede dan ada HP-nya juga 5 dan jowel pake lah kenaik jowel ini nambah basic damage vertical damage jadi serang kita tambah sakit dan opsi revend-nya cari defense dan run teman-teman bisa lihat run disini senat belum ngecraft run di spesialis crafting artifact dan ini opsinya melee dual damage dan strength ini strength ini bagus dan dual damage ini bagus juga dan buat run teman-teman bisa pake defense juga kalau dapat defense dan kita lanjut lagi ke talisman talisman ini minimal plus 4 dua-duanya ini baru juga plus 4 nambah defense damage rate bagus banget talisman ini nambah ACC dan basic damage kalau tambah tinggi plusnya itu tambah lacon nambah ACC dan basic damage disini note dapat strength soalnya tidak dapat defense yang sebelahnya dapat ACC usahakan dapat defense ACC atau strength antara tiga itu itu udah bagus sudah oke kita lanjut ke detail statnya spear ini mainnya strength jangan deck dan jangan intelligent itu udah salah banget ini strength note 36 strength itu nambah melee ACC melee damage melee critical dan damage rate negation damage rate negation ini adalah penetration damage jadi damage kita sama sakit guys ngurangin damage musuh dan ini ACC nya spear ini weapon damage pasti gede daripada kelas kelas yang lain jadi damage wajar gacor masih damage ini melee damage dan spear ini bagusnya main ppe damage rate negation just banget kalau dia main ppe damage rate negation atau melee damage rate negation dan damage rate negation not fokus naikin dua ini dan critical juga dan kalau teman-teman sudah naik kelas ke dua ND kelas itu teman-teman bakal dapat status tambahan area damage spear ini ada skill AOE itu mantap banget spear dan usahakan naik defense dan damage red utamakan damage red dulu kalau masih proses leveling oke kita lanjut ke grid ini grid strength not fokus strength masih proses buat leveling jadi butuh melee ACC melee damage melee crit dan damage red negation jangan naikin endurance spirit dan vitality ini redux damage saja soalnya kita belum butuh belum mid game atau late game jadi belum kepakai dan spirit ini nambah MP ini belum butuh juga itu bisa kalian isi di kodex atau di amulet itu kalian bisa dapat MP dan vitality HP kalian bisa dapat juga di amulet dan kodex juga jadi fokuslah buat strength dulu kita lanjut ke skill nya kalau baru main skill nya fokus penuhi yang pulveris ini skill nya sakit banget damage nya dan glass nya bikin satu aja kalau bisa dan earth setter nya bikin satu aja ini cuman ngurangin speed musuh 30% damage nya kurang sakit dan simpanlah gold nya buat skill battlecry skill nambah basket damage 4 kalau bisa full kalian bisa ngecraft nya juga di special crafting teman-teman dan ini LSO V bisa usahakan penuh ini nambah basket damage juga jadi josh banget nambah 6 dan 4 jadi total 10 dan lanjut lagi skill berikutnya itu adalah teman-teman bisa penuhkan robot nest ini bagus banget melee evasion dan rank evasion bagus banget kalau precision ini teman-teman bisa dapatkan dari main quest saja ini nambah cc destination ini tergantung goal teman-teman kalau teman-teman banyak goal bisa penuhkan kalau goal tipis bikin 1 atau 2 tergantung goal kita dan lanjut lagi skill berikutnya snod bakal beli skill tenacity ini murah nambah damage red negation ini yang saya sudah bilang tadi damage red negation bagus banget buat spirit misalkan plus 3 level 3 itu nambahnya 15 ini damage red negation ini mengurangi damage red musuh ini contoh damage red musuh ini damage red snod 34 kurang 15 jadi kurang ibaratnya itu nambah baske damage kita sebanyak 5 atau 15 bagus banget dan skill selanjutnya snod bakal beli outrack outrack ini bagus banget skill dan berikutnya chain of eternity ini skill bin buat ngikat musuh musuh nggak bisa teleport nggak bisa ngapa-ngapain jadi skillnya bagus buat ppp dan buat hunting juga lumayan oh ya dan skill ini boros banget penggunaan MP jadi teman-teman kalau beli skill ini usahakan MP regen 50 ke atas snod masih sedikit MP regen masih 45 jadi masih bocor ini teman-teman jadi snod belum beli dan skill selanjutnya itu adalah asap bling demikrat nya nambah 4 makanya snod bilang ini bagus banget skill dan ini skillnya bisa combo sama skill ini skill buat naik kelas 3rd 3rd skill spear kalau kalian upgrade spear ke 3rd ini skillnya yang dapat gratis ini ngurangin demikrat kita 10 jadi kita harus butuh demikrat sangat gede biar skill ini aktif terus ini skill kalau kita nyerang berubah jadi AOE dia serang kita area itu enaknya dan snod bakal kasih tau juga skill area spirit itu adalah mass agri ini juga skill area juga ngurangnya take speed skill speed dan musbit musuh jadi skillnya bagus banget combo sama ini skill menyedot musuh jadi skill yang di sekitar ini bisa disedot terus di combo sama mass agri itu joss banget terus di beat itu skill joss banget ini skillnya juga bagus cuma durasi buff nya 30 detik nambah damage 15 damage negation ini dan buat skill ini kalau kalian sudah naik 2nd kelas kalian akan dapat skill yang ini damage rank kita tambah sakit dan konsekuensinya adalah ngurangi defense kita 5 jadi begitu dan bisa lanjut ke skill demolition dan skill ppp ngeblok serang musuh dan skill efek rate 5% bagus dan ini skill nya nambah status damage negation kita weapon damage makanya selat bilang ya spirit ini bagus banget main damage negation skill kebanyakan damage negation guys jadi itulah skill nya yang selat bilang 1 full varis nya bisa full itu wajib full yang set set nya satu saja resolve full battle cry full robust nest nya full juga restoration tergantung goal kalian kalau banyak kalau kalian itu bagus juga nampak HP dan nacket nya usahakan full bisa di special crafting snod bakal kasih tau aja ini infos yang paling gacor yang penge yang pertama ppe bonus damage itu bagus banget yang kedua ppe acc itu josh sekali buat monster dan starting ketiga ppe critical bagus banget dan terakhir kalau perfect tiga-tiganya dapat stat bonus event kita lanjut yang keduanya snod ini jelek ini jelek ya bentuk pf aja dan ininya kurang spell run kristal hijau ini kurang banget ini snod udah gacah udah habis banyak ini kalau buat infos yang keduanya paling bagus banget defense kedua yang ketiga critical atau dual damage tapi lebih bagus critical itu bonus statnya nambah aja jadi itu untuk infos keduanya itu paling josh kalau teman dapat itu udah mantap sekali dan ini buat yang ketiga infos ketiga teman bisa isi vitality aja ini nambah darah atau endurance ini nambah defense teman bisa pilih antara dua ini dan nomor duanya bisa pilih critical atau dual damage tapi critical itu udah bagus banget dan nomor tiga yphone damage itu nampaknya 15 kalau perfect status nya atau melee eva melee eva sama kayak defense antara dua itu dapet ini Vick inst activation effect damage create bagus juga dan kalau perfect tiga tiganya dapat bonus statnya itu damage create oke ini infos yang keempat nomor pertama itu adalah strength ini spear butuh banget kedua ini bisa teman teman isi normal attack bonus damage atau skill damage dan normal attack bonus damage create antara tiga ini yang ketiga teman bisa isi defense dan bonus statnya basic damage bagus banget dan ini yang kelima yang kelima itu ada damage create negation kita pilih yang ini aja atau area damage area ini area damage ini sakit banget dan yang kedua itu ya pasti ACC ya kita butuh ACC biar 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 gak miss serangan dan yang ketiga defense dan bonusnya itu MP choice rate ini mengurangi MP yang kita pakai misalkan kita pakai skill itu MP nya gak 100% sebanyak itu keluarnya itu di diskon 2% jadi gitu yang terakhir ini level 52 infos nya teman bisa isi status efek red ini paling bagus banget soalnya spear ada buff ini juga dan yang kedua itu ACC yang ketiga basic damage atau area damage antara dua itu dan stat bonusnya kita dikasih cooldown red itu ngurangin cooldown skill kita 2% jadi itu buat infos nya teman teman oke codec buat spear atau collection buat spear bisa filter ini pertama itu adalah kalau masih di masa leveling itu ACC BPA ACC melee ACC jadi itu saja buat proses leveling teman bisa lihat ya ini snod sudah beli collection ini murah murah teman bisa lihat harganya itu buat codec nya ini egep dan anti juga defense gak ada itu buat proses leveling kalau level 45 bisa isi codec nya defense event bp defense demek red bp demek red mele eva demek red median normal jadi itu buat event nya selanjutnya kalau udah level 45 fokus kayak yang ini aja ini sudah beli harganya murah event defense sama demek red itu murah harganya teman bisa beli aja sudah ada 17 dan ikir juga ada banyak banyak juga dan ini collection smart itu 10,74% dan kalau teman-teman mau beli yang lain juga ada banyak banget bisa cicil aja ini rekode kan dan ada di event juga ini lumayan bagus event event ini gak permanen ya collection nya ada durasinya sampai bulan 6 tanggal 4 sudah ada 2 jadi itu buat codec nya kalau level 45 habis itu bisa naikin ACC kalau mau lanjut main quest begitu teman-teman kalau buat basic damage nya itu paling naikin basic damage weapon damage BP basic damage itu buat hunting terus critical BP critical bonus aget normal db dan dual damage BP dual damage melee dual damage melee critical melee critical damage dan damage red negation BP damage red negation melee damage red negation critical damage skill damage damage red skill damage dan maximal red oke jadi itu buat nambah attack nya yang ini bisa centeng aja dan langsung di confirm aja nongol bakal nongol itu dia banyak banget bisa beli dan cek hargan nya langsung di kodex dan ini sudah beli yang ini yang murah bisa tiru juga kalau mau ya dan ini melee damage red negation ini di craft juga ekip bisa beli juga tergantung harganya kalau harganya mulai beli aja banyak banget yang udah komplit kayaknya ada banyak juga bisa lihat lanjut juga ada ini ada cuman belum buka ini juga ada dapetnya disini level 5 yang di event jadi itulah buat kodex kodex teman-teman kalau teman-teman isi kodex ya gak usah bingung ada progress nya kalau belum level 45 ya naikin yang ACC BPA ACC Mele ACC tergantung kelas teman-teman kalau udah level 45 kita butuh defense ada mack red dan attack juga jadi fokus itu sebelum lanjut main quest lagi soalnya main itu butuh ACC nya 220 plus besar udah enak jadi begitu oke kita lanjut ke mon ini snout mon nya pakai yang damage red negation 9 yang sebelah itu melee damage cuma nambahnya 6 jadi snout lebih bagus pakai yang ini atau teman-teman ada mon yang bagus yang epic atau yang emas itu snout kalian bisa pakai yang weapon damage yang babi ini basic damage yang ini atau pakai yang biawa ini ini damage rate negation 13 kalau buat yang emas bisa pakai kuda yang hitam damage rate negation 19 dan buff rate 10% dan ini skill damage ini bagus juga ngurangi cooldown dan ini critical di joss banget dan ini weapon damage dual damage ini bagus juga buat spear soalnya spear itu weapon damage gede dan ini terakhir ya nambah basic damage normal attack bonus damage ini bagus juga ini buat WS nya kalau teman-teman dapat yang kuning ya WS nya atau emas itu weapon damage ini bagus banget teman-teman prospeciensi nya itu adalah battle cry ambil skill damage sabal ambil skill damage krat bagus banget ini buat buff party kalau earth saturn ambil skill cooldown tergantung situasi kalau mau ppp bagus yang ini ngurangin speed musuh 30% makanya bagus kalau buat monster run bonus damage dan eternity ambil andurasi pin tambah lama 1 detik lumayan atau yang bonus damage kalau buat ppp bagus paling bawah jadi lama dia diikat jadi 4 detik bisa kita kill nggak bisa kabur dia kalau buat monster monster bonus damage jadi begitulah teman-teman ya build plus spear kalau ada kurang-kurang mungkin teman-teman bisa komen di bawah kalau teman-teman suka jangan lupa dibantu like share dan subscribe sampai ketemu lagi di next content necro bye semuanya terima kasih yang dapat aluvial gold aku